Misteri kehidupan di dunia vana. Hidup ini penuh dengan misteri. Kita harus mengakui ini. Kita tidak pernah tahu bagaimana kehidupan ke depan akan terjadi. Kita tidak bisa meramalkan masa depan, sekalipun hanya satu detik saja. Kita bisa saja berencana untuk menghabiskan waktu kita dengan siapa. Dan seperti apa? Tapi kita tidak bisa jamin pasti bisa melakukan hal itu. Kita juga tidak bisa jamin berapa lama kita akan hidup di dunia vana ini. Kenyataan hidup di dunia ini kita saksikan. Entahkah hari ini kita memiliki jabatan di pemerintahan atau di perusahaan. Apakah kita berpendidikan atau tidak berpendidikan? Semua orang yang pernah lahir di dunia ini, semuanya lahir dalam keadaan telanjang. Namun dalam perjalanan kehidupan ada orang yang dulu miskin, sekarang kaya. Dulu kaya, sekarang tetap kaya. Kenyataan hidup seperti inilah yang kita saksikan di dunia vana ini. Ada satu lagu mengatakan, tak kutaukan hari esok. Namun langkahku tegap. Bukan surya kuharapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiadaku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan beban ku makin ringan. Makin nampaklah yang baik, disanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita kelakkan bertemu. Ku tak tahu, kan hari esok. Mungkin langit, kan gelap. Tapi Yesus yang berkasihan, melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia meneru, dipimpinnya ku bertahan, sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami. Banyak hal tak ku mengerti. Dalam masa menjelang, dalam masa yang akan datang. Tapi terang bagiku ini, tangan Tuhan yang pegang. Karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Yesus. Mari kita nikmati kehidupan yang kita miliki, yang sekarang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita hidupi, dengan berkat-berkat Tuhan yang kita miliki hari ini. dan bersyukurlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita juga menikmati kebahagiaan dengan segala yang kita punya. Itulah yang bisa membawa kita pada hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Karena itu, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Efesus. Dalam Efesus pasal 5, ayat 20-21. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah, Bapak kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Masmur 107, ayat 1-3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, senantiasa untuk segala sesuatu yang kita miliki hari ini, dan kita lakukan itu di dalam nama Yesus Kristus, disitulah kita mengerti hakikat kehidupannya sesungguhnya yang perlu kita jalani. Dan di dalam kita bersyukur, kita lakukan itu dengan merendahkan hati, menghargai diri kita sendiri, menghargai orang lain. Itu berarti bahwa kita sungguh-sungguh di dalam menjalankannya, kita lakukan dengan rasa takut dan rasa hormat kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika kita bersyukur, kita mengakui kebaikan Tuhan di dalam misteri kehidupan di dunia yang fana ini. Dan itulah yang Tuhan inginkan untuk kita perkatakan, karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dari kuasa dosa, dari kuasa setan, dari kuasa yang menyisakan, dari kutuk, dari lanat, dari kematian. Dan dia sudah kumpulkan kita sebagai umatnya dari segala bangsa, dari segala negeri, dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Dan kita dibentuk oleh Tuhan menjadi suatu komunitas kerajaan Allah di mana Tuhan ada berkerajaan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak kerajaan. Dengan jalan itu, saya percaya, walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok kita, banyak hal yang kita tidak mengerti, tetapi kita memiliki terang Tuhan yang menerangi jalan hidup kita dan tangan Tuhan yang selalu memegang kita. Haleluya. Bapak Surgawi, kami mengakui bahwa kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok kami, tapi melalui kebenaran yang kami dengarkan, kerana roh kudus menolong kami supaya kami tetap bertahan di dalam perjalanan kehidupan yang kita tidak tahu kapan itu berakhir, tetapi satu hal yang kami tahu bahwa tangan Tuhan selalu memegang dan menuntun kami untuk kami dapat menikmati semua hal yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami sebagai umatmu yang terkasih. Terima kasih banyak Bapak di surga. Ini doa kami yang akan panjatkan kepadamu dan kiranya berkat Tuhan yang berlimpah-limpah turun atas kami sekalian yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!